Intro Kebakaran dasyat melanda pemukiman penduduk di Jalan Ahmad Dahlan, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Lokasi kebakaran ini merupakan pemukiman padat penduduk dan sebagiannya merupakan sebagai tangkahan pendaratan ikan dan tempat sandar kapal penangkap ikan. Pemerintah Kota Sibolga menurunkan 5 unit mobil pemadam yang terdiri dari 3 unit mobil penyemprot dan 2 unit mobil penyuplai. Amatan tim Cedrata TV di lapangan, mobil pemadam kebakaran kesulitan menguasai api karena masih banyak bangunan pemukiman penduduk yang terbuat dari bahan mudah terbakar sehingga api cepat merambat dari bangunan ke bangunan lainnya. Dan kebakaran yang berjibaku melakukan pemadaman terlihat sangat kewalahan. Di samping sulitnya kesadaran masyarakat membuat jalan sangat macet, hingga pukul 21.50 WIB api masih berkobar dan tak ada pihak yang bisa dikonfirmasi termasuk sumber api pertama dan berapa jumlah kerugian. Terlihat petugas dari Polres Sibolga, Koramil 0211 Taptank Sibolga, petugas Satpol PP dan berbagai pihak telah melakukan pengawalan dan pengamanan lokasi. Menurut realis tertulis dari Humas Polres Sibolga, jumlah bangunan yang terbakar puluhan pintu rumah penduduk di Gang Ojoladi yang berdekatan dengan tangkahan perikanan yang memiliki gudang penyimpanan minyak. Kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 500 juta dan Polres Sibolga sedang melakukan pengumpulan ketatangan dari warga. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Jumrata TV, Salam Jumrata! Terima kasih telah menonton!